Pertanyaannya, mengapa penyerbukan beberapa tumbuhan angin spermae memerlukan bantuan perantara lain seperti serangga? Penyerbukan itu apa sih? Penyerbukan merupakan proses menampelnya alat kelamin jantan atau serbuk sari ke kepala putih yang merupakan alat kelamin betina Pada tumbuhan itu, kadang-kadang tidak dapat melakukan penyerbukannya sendiri, melainkan dibantu oleh suatu perantara Kenapa? Karena ada beberapa bunga yang memiliki alat kelamin jantan terpisah dengan alat kelamin betinanya Jadi, benang sari dan putih itu tidak berada pada satu bunga, sehingga memerlukan perantara Yang kedua, benang sari ini terlalu berat dan melekat pada bunga yang relatif tertutup Jadi, bunganya tertutup dan benang sari ini berat tidak bisa terbawa oleh angin dan tidak bisa menjatuhkan dirinya sendiri ke kepala putih Oleh karena itu, penyerbukan ini dapat dilakukan melalui beberapa perantara Penyerbukan berdasarkan perantaranya, antara lain yang pertama adalah anemogami Anemogami ini merupakan penyerbukan yang diperantarai oleh angin, jadi dibantu oleh angin Tumbuhan yang biasanya melakukan penyerbukan melalui anemogami ini merupakan tumbuhan yang memiliki bunga berukuran kecil dan ringan Jadi, bunganya berukuran kecil dan ringan, jadi serbuk saringnya itu ringan, jadi bisa terbawa oleh angin Kemudian, tidak menghasilkan nektar atau bau yang dapat mengundang serangga, sehingga tidak ada serangga maupun burung yang membantu dalam penyerbukan Yang kedua, penyerbukan entomogami Penyerbukan entomogami merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga Tanaman yang biasanya melakukan penyerbukan entomogami ini memiliki warna bunga yang menari, menghasilkan nektar dan serbuk sari lengket Jadi, dia menghasilkan warna yang menari untuk menari serangga dan menghasilkan nektar sebagai makanan serangga Dan serbuk sari ini lengket, serbuk sarinya tidak dapat jatuh sendiri ke kepala putih karena lengket Dan karena lengket ini, akhirnya memudahkan serbuk sari ini untuk menempel pada kaki serangga Sehingga serangga nanti akan membawa serbuk sari ini ke putih Penyerbukan yang ketiga adalah ornitogami Ornitogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh burung Tumbuhan yang melakukan penyerbukan ornitogami ini memiliki ukuran bunga yang besar Sehingga dapat menahan berat burung Kemudian warnanya cerah sehingga menarik burung untuk datang Tidak memiliki bau dan menghasilkan nektar dalam jumlah banyak yang dapat dihisap oleh burung Selanjutnya kiropterogami Kiropterogami ini merupakan penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar Tumbuhan yang melakukan kiropterogami ini menghasilkan nektar Dan memiliki warna yang menarik Kemudian menghasilkan bau dan mekar pada malam hari Sedangkan yang kelima yaitu antropogami Yaitu penyerbukan dengan perantara atau bantuan manusia Tumbuhan yang melakukan penyerbukan antropogami ini adalah Biasanya tumbuhan yang berumah dua atau hermafrodit Yaitu tumbuhan yang dalam satu pohon itu hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja Jadi bunga jantan dan bunga betina berada pada pohon yang berbeda Sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan Jadi perlu adanya bantuan manusia dalam melakukan penyerbukannya Jadi kesimpulannya beberapa bunga itu Memerlukan adanya perantara dalam penyerbukannya Karena bunga yang memiliki alat kelamin jantan terpisah dengan bunga yang memiliki alat kelamin betina Kemudian benang sari terlalu berat Dan melekat pada bunga yang tertutup Sehingga tidak bisa melakukan penyerbukannya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!